Halo selamat malam teman-teman ketemu lagi di diver story malam ini eh kita akan ngobrol dengan Mbak Lita Mbak Lita ini salah satu apa ya si aku kenal si Mbak Lita ini mahasiswa dulu waktu masih kinis-kinis jauh mahasiswa jadi yang eh mahasiswa IPB angkatannya lupa ya empat nanti kita tanya deh angkatan berapa Mbak Lita jadi Mbak Lita WN sudah bergabung sekarang dia lagi eh nyelem kalau nggak salah nah jadi Halo Lita Waalaikom Pak selamat malam malam masih di Jogja saya sudah di Jawa Timur Pak di Bojonegoro Oh udah bilang ya sudah baru nyampe tadi siang ah sampai banget ya kita apa kabar tak baik Alhamdulillah Pak begin gimana kabar Pak baik-baik ini ke kolam renang enam hari enggak hitam-hitam gimana caranya nih belang-hitam lagi Oh belang ya Oh iya tangannya belang ya keren-keren iya nih akhirnya gimana Pak begini di Bogor berarti apa ya ya di Bogor kita nggak kemana-mana paling ke ke kampus aja sama ke mall udah udah lama banget kayak kampus mungkin 2017 sepertinya 2017 saat udah selesai ini sudah 2018 jadi 3 tahun lalu tapi online-online ada kayaknya ya beberapa kali ya tahun lalu ya Oh ya Alhamdulillah kalau online-online banyak Pak Iya ya kampusnya online online di kampus aja tapi ya Iya tapi udah nggak di Jogja lagi Pak saya kemarin hanya kurang lebih 10 hari di Jogja terus sekarang di Jawa Timur aja di rumah Oh iya balik ya asminya Bojonegoro ya iya betul di Jogja Negoro itu deket Cepu bukan ya enggak ya betul-betul iya iya 1 jam 1 jam 1 jam dari Cepu 1 jam ya iya 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 saya dulu pernah camping di Cepu di Cepu ada apa Pak Campingnya jaman wah jaman lama banget dah pokoknya waktu SMP iya betul-betul iya Lita sibuk apa sekarang udah udah diundangnya untuk Instagram buat kehormatan bagi saya habis aku kamu gambarmu muncul terus lagi berenak lagi diving lagi free dive waduh lagi lagi belajar serius nih kayaknya nih nggak iseng-iseng nih kayaknya lagi belajar serius dikomporin temen jadi belajar serius akhirnya Pak iya 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 harus dong jadi untuk menikmati 70% Indonesia kan harus bisa nyelem betul-betul setuju setuju saya sangat setuju sekali ya Lita belum kita mulai sekarang Lita sibuknya ngapain nih selain belajar free dive kesibukan kesibukan sehari-hari Pak jadi kebetulan saya sekarang melanjutkan kuliah master di SGPP Indonesia School of Government Public Policy di Bogor juga Pak cuma memang kuliahnya full online oke ya saya yang di kuliah master kebijakan publik dan sekarang baru semester 2 seperti itu oke karena online akhirnya saya ya bisa dibilang setengah bukan setengah nganggur ya Pak ya tapi masih banyak waktu uang seperti itu dan memang sejak bulan Desember 2020 kemarin saya solo traveling keliling Indonesia oh itu emang sengaja dari mana Aceh Raja Ampat iya dari Raja Ampat Raja Ampat dulu pertama Raja Ampat kemudian lanjut ke Nusa Tenggara Barat di Lombok kemudian ke Aceh Lapan Bajo kemudian ke Sumatera Barat terus kemudian ke Belitung terus ke Lombok lagi berceranya seharusnya ke Labuan Bajo bulan ini cuma karena banyak ini ya apa namanya cuacanya juga kurang mendukung jadi saya ya kemarin badai insya Allah May nanti Raja Ampat ya lagi banyak badai juga May May itu keren 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 oh berarti May itu kayaknya season terakhir ya ke Raja Ampat habis itu ombak-ombak gitu kalau gak salah nah itu saya dudukkan ini Pak karena May itu cara mau ke Raja Ampat awal ini tapi saya tahun 2018 kan ke Raja Ampat penelitian May dan masih adem sih oke berarti masih semoga adem-adem aja ya Pak ya jadi memang itu kuliah solo traveling terus kemudian sudah mengembangkan suatu inisiasi sosial juga tentang sistem muaan sampah di Tangerang di Tangerang Selatan di Jurang Mangung jadi memang waste management service cuma karena Corona ini akhirnya agak sedikit apa ya kami masih jalan tapi tidak se-efektif dulu karena saya juga sedang kuliah berjalan ada beberapa anak magang juga cuma memang kami tidak berjalan secara efektif jadi sedang menunggu momen yang pas untuk bisa launching kembali seperti itu iya kalau tersebut kan itu aja Pak yang pastinya sedang belajar diving sedang belajar sembari sekolah Indonesia ya iya dong harus harus rugi banget ya emang kalau udah daerah-daerah exotis itu kita snorkeling pakai pelampung lagi aduh 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 bulan lalu ya, tiga bulan lalu sepertinya seperti itu waktu pertanyaan pertama di Raja Ampat itu saya masih seperti itu jadi pakai pelampung, saya kan gak bisa berang ya Pak ya pakai pelampung terus kemudian berenang cuma swankling aja pakai fins gitu, itu pun juga di pinggir-pinggir aja, padahal sayang banget itu di Raja Ampat gitu ya, tapi masih takut karena kan solo, gak ada temen kalau dari ini kan ada hashtagnya never die alone never die alone ya setelah saya solo pinggir-pinggir aja kayak gitu terus ditantang sama salah satu mentor saya yang itu memang handle Miso Foundation Sandi Miso Pak Heri katanya kalau belum kerja Ampat kalau belum bisa diving gitu weh, ditantang Miso Pak Heri kemudian ayo saya ajarin, karena kan alat lengkap ya di Base Camp di Base Camp Miso Foundation channelnya lengkap kemudian saya diajarin prinsip-prinsip dasar diving sama Pak Heri kemudian diajak ke tengah dan memang bener-bener melihat Hugh yang besar gitu ya gede banget Hugh nya kaget juga pertama diving terus melihat Hugh aku katakan disitu memang gelip itu pulau pulau banyak Hugh anak Hugh juga dipinggir-pinggir padanya ada banyak sempet kaget tapi disitu ya nagih Pak terus Pak Heri bilang saya gak nginjinin kamu banyak diving kalau belum dapet license oke nanti kalau saya mau saya harus punya license iya dong Labuan Bajo Labuan Bajo semakin berminar-minar gitu kalau dulu kan saya MSP ya Pak ya MSP 47 kalau MSP kan tidak diwajibkan untuk berenang ya Pak ya jadi ya 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 kayak ETK yang wajib dipaksa yang dipikirin dulu kalau diving atau apa apa gak sempet tertarik atau gimana sih gak tertarik Pak karena itu bagi saya olahraga ekstrim gitu ngapain cewek kayak gitu gitu jadi ngapain cewek kayak gitu gak gak ada gak ada ininya lah in the future gak ada apa ya bukan manfaat ya tapi untuk masa depan itu gak prospect sebagai seorang wanita sebagai seorang dulu mikirnya kayak gitu jadi ya udahlah cukup lihat hewan-hewan biota di seaworld atau mungkin di video waktu mata kuliah biol di laut kan dulu saya ngambil mata kuliah biol di laut juga SC terus udah gitu aja eh sekarang terus ternyata banyak berhubungan dengan laut ternyata kok menarik ya kok saya nyesel dulu jadi ada sedikit penyesalan gak ikut maksudnya gak belajar mendalami diving dari awal seperti itu tapi gak lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali oh iya seperti yang aku cerita kan ada muridku umurnya suami istri itu yang dosen dosen IPB jadi mulai belajar diving umur 58 ibunya 60 bapaknya jadi ya lumayan lah itu perjuangannya tapi ya kayak gitu sih nah aduh iya ini gak tau nih sinyalnya Lita atau sinyalnya saya yang kurang bagus Lita hilang sebentar nih kita masih tunggu Lita iya Lita yang hilang gak apa-apa halo waduh teman-teman ada coro di mana coro di Bona Kuari ya Om Ferry selamat malam teman-teman apa kabar semuanya gimana puasanya aman ya kita masih menunggu Lita mudah-mudahan Lita nah ini menarik juga ya Lita ini baru belajar nyelem 3 bulan yang lalu jadi memang dia dikomporin sama mentornya dia untuk bisa belajar nyelem di Raja Ampat gitu ya memang kalau ke Raja Ampat sih gak mungkin gak nyelem ya tapi memang cakep tuh Raja Ampat kalau saya ke Raja Ampat pertama kali 2005 cuma Raja Ampat Raja Ampat bagian butek-butek gimana Lita Raja Ampat Raja Ampat iya Pak lancar Pak maaf ini lagi hujan jadi sinyalnya naik turun oh iya bener gak apa-apa gak apa-apa aman selamat oke nah udah jelas lagi oh iya dres banget hujannya ya jelas-jelas walaupun backsonnya hujan baru-baru baru-baru hujan ya nih balik lagi nih Lita kemarin eh dikomporin ya Pak ya tadi saya akhirnya iya iya dia hilang lagi jadi Lita nih ngambil license-nya di Aceh kalau gak salah ya kita tunggu lagi ternyata di Bojonegoro lagi hujan deras jadi sinyalnya masih naik turun naik turun nah Lita ini mahasiswa dulu mahasiswa saya ya di PB di jurusan MSP nah jadi dia memang banyak bergerak di bidang lingkungan terutama peng apa sih pengelola pengelolaan sampah ya pengelolaan sampah dari situ dia berkeliling dunia ya menjadi duta Indonesia dan macem-macem lah nah yang saya kaget tiba-tiba dia muncul dengan apa belajar diving belajar free dive sekarang gitu dan sangat-sangat antusias gitu ya jadi jadi saya tertarik nih mengupas kenapa kok dia terinspirasi apa tertarik untuk belajar diving oh ternyata memang ada kompornya dan kompornya meleduk kayak gitu ya masih kita tunggu nah ini kalau live IG urusannya begini nih ya IG perlu sinyal yang kuat halo mbak mbak pemberina selamat malam nah memang selam ini kalau di IPB kita di kelautan itu ada mata kuliah selam ilmiah nah kadang-kadang menjadi momok juga buat mahasiswa gitu ya menjadi momok seolah-olah selam ini apa memberatkan misalnya gitu nah jadi ada beberapa alat apa ya mahasiswa gitu menganggap apa menjadi suatu beban yang yang cukup berat lah untuk belajar nyelem padahal nyelem ini gak gak susah gitu ya tinggal ya kita tinggal ngikutin aja prosesnya rata-rata sih teman-teman yang gak minat belajar nyelem atau apa itu karena gak bisa berenang atau trauma trauma juga pernah tenggelem atau apa gitu padahal sangat menarik ya belajar nyelem itu kalau kata orang bisa membuka apa membuka kesempatan untuk menjelajahi 70% laut Indonesia jadi disitulah menariknya akhirnya kenapa saya mengundang Lita ya untuk ngobrol-ngobrol untuk mencari tahu nih apa yang menjadi apa menjadi pemicu pemicu Lita belajar nyelem yang tadinya gak terlalu minat untuk nyelem dan sekarang menjadi benar-benar minat untuk nyelem nah kita akan cari tahu kira-kira mau sampai mana nih Lita belajar nyelemnya apakah dia mau sampai level yang tinggi sampai atau mana nih perjuangannya gitu masih kita tunggu Lita masih kita tunggu Lita dengan sinyalnya nah jadi Lita ini udah macam-macam lah aktivitasnya kalau di bidang lingkungan ya salah satu anak muda Indonesia ya yang cukup banyak aktivitasnya yang menginspirasi adik-adik yang lain untuk bisa lebih berprestasi dan lain-lain wey Ardi apa kabar Andrian banyak nih teman-teman yang hadir ya ada mbak Widya Fariz kita masih nunggu mbak Lita ya nah nyelem ini sih memang memang apa menjadi tantangan juga ya buat banyak beberapa orang atau banyak orang gitu jadi ya tadi ya mikirnya olahraga yang ekstrim terima kasih alhamdulillah 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 karena hujannya dinyalnya dinyalnya berjalan hujan ya iya dinyalnya naik turun dari tadi saya gak terus request kejoin di kes iya bener nah lita ini kita langsung cerita pengalaman jelas-jelas iya hilang lagi dinyalnya suaranya jelas suaranya jelas cuma hilang timbul-hilang timbul nih iya mantap iya hilang lagi nah nyelem ini kan buat beberapa orang memang jadi tantangan ya, saya aja belum berhasil merayu istri saya tuh, untuk belajar nyelem jadi jadi perlu ya perlu ada yang menchallenge perlu ada hidayah juga kayaknya untuk wah nyelem itu asik jadi kalau saya sendiri belajar nyelem sih sudah lumayan sudah lumayan baru ya baru hampir 25 tahun belajar nyelem nah kalau zaman dulu belajar nyelem itu belajar nyelem nyelem bisa oke 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 sip hei ada arif apa kabar nih arif dimana sekarang arif bisa gimana sudah bisa on lagi kita hilang lah iya ini ada oke ini saya mencoba cara mulai dari wifi kemudian bisa coba pakai data sejagak bisa bagi iya kalau apa sih yang dirasain ketika ada bedanya gak sih norkeling aja sama nyelem apa sih bedanya beda kan beda oh beda kan mungkin snorkeling sama diving sama free dive itu tiga hal yang sangat berbeda kalau singkat cerita dulu saya jasember itu masih snorkeling jadi cuma lihat dari atas oke lah kalau raja apat kan lihat dari atas pun aja tanpa snorkeling bisa ya jadi nah waktu snorkeling oke berarti masih bagus cuma dulu saya masih pakai pelampung bulan Desember itu kemudian bulan Januari saya udah mulai nget naked jadi pelampung saya lepas setengah jadi coba buat tenggangan aja itu bulan Januari di Labuan Baju terus di Labuan Baju bagus banget bagus banget sama kayak BKR ZA apat tempat banyak itinya kan saya suka banget sama penuh ya Pak lihat penuh itu seneng cuma BKR itu waktu itu teman saya yang jago Frida saya disuruh videoin dari atas kan jadi kesel ya maksudnya Frida sampai bawah saya cuma videoin dari atas aja kesel Januari kesel kesel banget karena dia berenang dengan penuh gitu ya terus saya cuma lihat dari atas aja sambil snorkeling gitu kan walaupun udah cuma setengah pakai pelampung saya ketekin waktu itu saya sempat aja bulan Februari awal 2021 saya ke pulau banyak di Aja Singgil itu saya masih pakai pelampung awal-awal di Aja Singgil itu saya juga berenang ada karang dan sebagainya ada saya ambil DMV karena gak perlu license waktu itu karena hanya basic-basic aja terus ya sambil mengingat waktu saya di Aja dari David pertama bulan Desember itu ada kawan saya nantang lagi ini loh di Sabang murah gitu di Ibo di Ibo murah ternyata benar waktu saya ke Sabang harganya jauh saya komper sama ngambil license di Jakarta di Bali dan semuanya hanya saya ambil open water jadi di seminggu sembari kuliah sambil diving saya ambil kelas untuk open water dan itu nantih banget ternyata itu pertama banget saya lihat penyupa seengga itu dia lagi makan karang jadi kayak betul banget oh gini tuh penyum makan karang jadi seneng banget gitu karena biasanya kan cuma lihat di video aja waktu ya betul mungkin lihat di gambar aja ini lihat di dalam kemudian 18 meter waktu itu di selahuk gitu habis itu nagih besoknya saya mau diving lagi yang lebih dalam lagi sekitar masih ada 20 meter waktu itu udah dapat lagi saya pina telinga saya salah di ekolai gitu setelah akhirnya saya poskoduk dulu udah gak mau ini dulu lelah karena karena kena otot saya kenal akhirnya beberapa gurih lihat setelah Maret akhir saya kenjiri lagi kenjiri bernama berenang aja cuma masih sebel karena waktu itu saya ngambil video lagi temen saya itu di stage 2 bus stage 2 nah saya ngambil dari atas sebel lagi karena temen saya yang jago video-video terus sama dia digini yaudah aku ajarin dia karena dia udah sudah license saya ajarin akhirnya saya ngambil video-video dan ternyata kita bagi saya diving atau kita itu kita wuih ini banyak banget ya tiga bulan terakhir ini improve nya luar biasa ya bagaimana kita bertahan di dalam maut Terima kasih. 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 di bawah ya di bawah aja apalagi kalau mau diving di wreck yang kapal kapal karam kan gak bisa kalau kayak turun, equalize-nya susah kalau free dive itu sebenarnya lebih karena ditatang temen saya aja sayang banget, masa buat 3 meter 57 meter gak bisa free dive sayang banget melihat cara karam yang jantar yang cuma bisa gini aja udah bisa kalau pakai tabung kan mahal sekaligus rata-rata kan 400-500 ya lumayan juga ya lumayan lumayan ya betul saya belajar free dive tekniknya gak jauh beda yang penting kita sudah tahu krisis dasar diving pernafasan saya juga kaget saya bisa menahan nafas sampai 2 menit terakhir 2 menit 31 titik itu bagi saya hal yang sangat membanggakan gitu ya karena biasanya di bawah sebenarnya udah ngap-ngap ternyata juga ada tekniknya ada tekniknya ada tekniknya yang penting relax kemudian fokus oh caranya gini kok belum tahu kok kemarin-kemarin gak tahu jadi ya sebenarnya kalau tahu gak bakal ngurusin sampah nanti keasikan nyelam dua-duanya kearisan nyelam nantinya sekarang jadinya ngurusin dua-duanya nyelam sambil nyelam jadinya emang itu itu jalannya udah iya jalannya seperti itu jadi sekarang sebenarnya kalau free dive kalau buat profesi sih lebih lebih kemenikmati saja tapi kalau diving sih pengennya jadi profesi kalau free dive kan emang cuma melihat dari bawah ke atas aja ya dan tapi dari situ juga bisa healing juga menjaga penafasan juga kemudian tidak banyak membutuhkan alat dan sebagainya seperti itu aku dua-duanya sekarang itu kan fasilitas untuk diving itu udah banyak betul fasilitasnya udah banyak dan ada di mana-mana jadi gak kayak dulu waktu saya baru belajar nyelam tuh kalau mau diving dimana tuh udah kayak sekretariat FDC pindah gitu kompresornya dibawa tabungnya dibawa semua dibawa gitu nah jadi kalau sekarang kan kita tinggal pilih aja peralatan juga banyak udah kayak gitu jadi lebih mudah untuk nyelem di Indonesia sekarang jadi gak ada alesan wah ini susah nyelam itu gak ada sebenarnya udah banyak dive center nanti bisa tanya Pak Begkin dive center darah ini dimana boleh boleh teman-teman juga banyak yang punya dive center iya nah kita yang menarik ya kayak di ITK juga sebenarnya mata kuliah selam ilmiah itu ya belajar nyelam itu jadi momok tuh buat orang-orang yang mau masuk ITK seolah-olah itu syarat harus bisa berenang gitu masuk ITK iya kan ya takut aja orang-orang nah makanya aku sebenarnya kan bisa dipelajari makanya ada mata kuliah itu kan supaya orang belajar bukan harus bisa dulu baru boleh masuk jadi kebalik-kebalik tuh logiknya ya sama kan kayak masuk di perikanan emang harus sudah tahu ideologi kan gak juga kan ya makanya dipelajari ideologi gitu kan jadi ya menarik lah kalau menurut aku pengalaman Lita yang bisa di sharing buat kita gitu iya sinyalnya hilang halo Lita ya tadi Lita cerita bahwa ya ketika dijalanin ya belajar nyelem itu gak rumit ya gak susah karena memang sebenarnya alat-alat selam sendiri dibuat senyaman mungkin dan semudah mungkin untuk dipakai oleh apa penyelam gitu jadi gak mungkin kita penyelam dibikinin alat yang ribet-ribet gitu ya nah itu dan pilihannya juga semakin banyak gitu ya banyak yang ya lebih lebih mudah dipakai kayak gitu jadi teman-teman jangan jangan khawatir ya penyelam itu bisa dipelajari yang penting kita ya punya waktu untuk belajar kayak gitu dan memang apa sensasinya berbeda ya antara nyelem dengan snorkeling ya dengan free dive gitu ya yang pasti kalau nyelem itu gak perlu tahan nafas bro jadi kita bawa tanki sendiri jadi bisa free ya bergerak bebas di air dan bisa muter-muter di sana yang paling pentingnya tetap jaga skill supaya apa supaya bisa kita ya tidak merusak karang gitu dan memang ada attitude-attitude yang perlu dilakukan oleh para penyelam gitu ya jadi memperbaiki skill hovering ya dan lain-lain gitu nah ini gabung lagi kita nah kita masih lunggu Lita oke Lita udah nyambung lagi eh dia muter-muter lagi nah tadi ya alat selam memang mudah untuk kita pakai dan ya tinggal untuk mempelajarinya nah Lita halo iya pak halo Lita ya tadi udah cerita ya iya bahwa ya nyelem itu gak seribet yang dipikirkan ya dan dan apa memang apa tadi alat-alat selam itu dibuat senyaman mungkin untuk apa untuk penggunanya gitu bahkan ada alat-alat yang dimodifikasi ya supaya mempermudah kita untuk bisa dapat hovering gitu nah itu apa cukup banyak lah perkembangan selam nah dari Lita sendiri kira-kira kalau apa sih yang dibayangin Lita berkarir di dunia selam itu kalau yang Lita bayangin ya pak yang berkarir di dunia selam itu bagi Lita itu sangat menjanjikan maksudnya menjanjikan itu seperti apa karena kan tadi Bapak juga bilang dari awal saya juga ceritakan di awal bahwa kurang lebih 70% ya di Indonesia dan juga di dunia kan mulai perairan gitu ya dan sebenarnya perairan di laut itu kan memang harus dijaga karena kan disitu juga salah satu penyumbang dari memproduksi oksigen dari plankton dan fitoplankton dan sebagainya ya kalau kita kembali belajar biologi laut ya kayak gitu jadi ya ya yeah ya ya singgung iya ceritanya hilang lagi saudara-saudara tapi yang pasti memang kalau karir selam sendiri memang sudah terbuka ya jadi ada jenjang karir untuk selam misalnya ya pun water terus untuk yang kalau kita yang hobi penelitian survei itu ada yang namanya scientific diving yang bisa teman-teman bisa yang ambil data kemudian kalau senang fotografi itu bisa jadi underwater fotografer atau videografer ya tadi sebelumnya itu ada apa om audita om audita itu fotografer videografer ya dan juga ya dia mengembangkan banyak sekali ya Lita tadi aku sempat ngobrolin berkarir maafkan maafkan pak ya jadi aku tadi cerita ke teman-teman kalau selam sendiri seperti kata Lita memang secara karir itu udah cukup banyak ya di industri selam Indonesia jadi selam apa selam itu suatu industri lah di Indonesia gitu ya di dunia gitu dan memang dia ada genjang karir misalnya banyak sekali sekarang teman-teman dari hobis ya itu jadi underwater fotografer atau videografer itu juga ada gitu nah itu apa profesi yang bisa dilakukan juga tapi gak lama lagi aku yakin nih Lita akan melajar underwater fotografi soalnya gak mungkin kan gak butuh-butuh di bawah air bisa aja iya nih pak gopronya menjanjikan itu itu baru gopro yang sederhana belum lagi yang 360 dan sebagainya waduh banyak yang ngoborin ini pak iya jadi kalau jenjang karir ya untuk selam tadi ada water fotografi kemudian ada yang namanya dev guide ya dev guide yang profesional kemudian di atas dev guide itu ada dev master kemudian baru nanti asisten instruktur lalu instrukturnya jadi jenjang karirnya sendiri ada di apa di selam gitu nah itu kayak sangat besar sih pak betul betul dan itu kayak apa ya punya segmen sendiri gitu jadi kayak sekarang kan banyak instruktur ya tapi dia punya relung masing-masing tuh Lita jadi apa sih gak khawatir lah gak dapet murid atau apa itu enggak jadi ya mungkin nih kalau Lita jadi instruktur ya menyasar segmen-segmen yang tertentu gitu lah yang selama ini gak bisa yang yang gak yang gak bisa di dekati oleh instruktur-instruktur yang lain gitu nah itu itu yang yang aku lihat ya jadi segmen-segmen dan kalau selain itu kita bisa ini juga Lita kayak Lita punya pengalaman tentang waterways apa nah itu bisa bikin trip selam sambil edukasi tentang apa manajemen manajemen sampah misalnya nah itu menarik jadi trip trip selamnya keliling Raja Ampat misalnya tapi selain nyelem itu kita belajar tentang waterways manajemen gitu nah itu kan relung-relung yang yang belum 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 disasar tuh oleh orang-orang nah Lita punya kapasitas tuh di 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 apa level itu gitu itu keren banget iya ngondo aja pak ya Lita merasa bahwa nelam itu banyak banyak opportunity ya gitu ya mulai dari di dark center-nya itu baru ngomongin kalau orang mau ngambil license itu baru ngambil license doang belum lagi tadi Bapak bilang bagian fotografinya gitu apalagi kalau untuk bagian konservasi kan mau ngecek spesies spesies dan sebagainya kan butuh underwater fotografi yang memang dia profesional yang tidak hanya asal foto saja kan karena kan itu terkait dengan dengan apa konservasi itu baru ngomongin dua belum lagi yang menemani untuk diving kan tidak boleh sendiri jadi itu kan juga bisa dijadikan sebagai konfesi juga karena saya rasain beberapa kali nelam ini di dive center ada yang memang dive center-nya mereka menceritakan saya sih melihatnya mungkin bahasa kemarin baru selesai gigi jelasannya cepat banget jadi sebenarnya kita pengen enjoy tidak hanya marine bayotanya tapi juga enjoy view-nya dan bagianya dan karang-karangnya kalau kita lihat memang ada level-levelnya jadi kalau instructor instructor ya instructor aja tapi belum tentu dia bisa jadi dive ini teman dive buddy gitu itu hal-hal yang kemarin yang nomorin saya dia sepertinya dive master dive master akhirnya ya cuma gitu aja jadinya akhirnya belum merasakan feel diving-nya jadi memang cocok-cocokan juga untuk nyari dia juga gitu iya betul ada segmennya masing-masing ada memang temen-temen saya itu dia segmennya private menengah ke atas yang VIP ada jadi mengerage penyelaman orang-orang VIP ada itu jadi ada temen-temen juga yang kliennya orang asing terus karena memang udah biasa bawa orang asing dan lain-lain jadi memang ada kapasitas ya adarlungnya lah di dunia selan ini nah maksud saya dengan semakin banyak macem-macem nih orang yang belajar nyelem apa kampanye menyelam ini kan semakin semakin luas sebenarnya bahwa nyelem ini bukan tadi ya bukan menyasar segmen tertentu tapi sebenarnya ya semua orang bisa belajar nyelem lah cuma memang mungkin lo belum menemukan yang cocok aja yang ngajarin yang ngebawa bener gak kayak gitu hihihi hihihi Hei Lita suaranya hilang Hei suaranya hilang Kedengeran gak? Kayaknya sinyalnya lead Gak mampu membawa suaramu Kedalam Mojo Negoro gak ada sinyal tuh katanya Gak Gak ada Pak Indrawadi Hei Pak Indrawadi Apa kabar? Kita invite aja Pak Indrawadi nih Biar bisa ngobrol Halo Mas Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Baik Bagaimana Padang aman? Padang aman Cuma angka covid meningkat Iya Wagupnya jalan-jalan mulu soalnya Ini bukan wagupnya masalahnya Cluster-cluster di kampung sekarang lagi yang banyak Oh mulai kampung Enggak, cluster di kampung yang banyak Kemarin kan Kemarin kan udah melandai Dari bawah ratusan Akhir-akhirnya dua ratusan Seja ratusan Ya mungkin dampak Betul-betul Instruktur saya aja Di Padang kan ada Iya Bento Santran Ramadan Ini sekarang yang di Apa sekarang jadi Perdebatan juga Dibatalkan lah Pak Indrawadi Pak Kalau di Padang Gimana animo Perempuan-perempuan Belajar nyelam Nah kemarin kan ada Saya rilis berita Yang udah dimuat Malahan Bulan yang lewat ya Satu bulan yang lewat Teman-teman dibuang atas Sama WNC Dari 12 yang sertifikasi Itu 8 wanita berhijab malah Iya ya Pernah saya share Pernah saya share Di Instagram Dan animo lainnya lagi Karena kita di Di Bung Hatta Juga ada Nana WNC Itu rata-rata perempuan Sekarang perempuan Malahan lebih banyak Nah itu Rani Gimana tuh Pertama banyak temennya tuh Sekarang Luar biasa Iya Saya belum kenal Kalau Pak nih Jadi kemarin pas Di Sumatera Barat Belum bersihai Iya Saya baru Juga baru Kita juga baru Teman-teman di Instagram Saya lihat kemarin Eh kepadang Eh Iya Oh ini Rasa-rata kan itu Para perempuan Rasa-rata nanya Soal desini kan itu Gimana Saya gak bisa berenang Eh berjilbab Rasa-rata kan nanya itu Umumnya Rasa-rata kan nanya itu Ya tentu Saya jelaskan lah Bahwa Berhijab bukan halang Untuk belajar TV Dan Nisa tidak halang Untuk belajar TV Nah Antusias Cukup banyak sekarang Malahan rasa-rata Di Mas Begin Yang Di Padang ya Yang Buan Nisa Itu rasa-rata udah Sertifikasinya udah A2 Oh udah Enfanti Ayo Mbak Rani Kalau ke Padang Indra Wadi aja Pak Indra Oh Wadi Pak Saya tuh Bingung Gimana ya Di Padang itu Yang bisa diving Makanya kemarin Saya di Padang itu Banyaknya di Perbukitan Di Bukit Tinggi Di Kota Tinggi Di Payakumbu Karena saya belum tahu Spot diving Di Padang itu Dimana Dan saya juga Baru tahu Pak Indra Oh ternyata ada ya Gitu ya Ada Luar biasa Cantiknya Saya lihat Waduh Pengen kali Kesana lagi Dua minggu Saya dua minggu Di Sumatera Barat Keliling Tapi lebih Keperbukitan ya Bukit Tinggi Kota Tinggi Kayak Kalau dua minggu Bisa sampai Mentawai tuh Nah Saya mau Mas Begin Gak sering Ke Padang Bo Boleh lah Pak Bisa Bisa diagendakan Bisa Saya ringan Mas Begin Kayak disini juga Pas beliau ke Padang Gak ketemu Malah ketemunya Di Beat Extreme Iya bener Kalau ke Padang Kabar-kabari aja Ya Ke Padang kan Memang Kalau kendalanya Seperti itu Pak Perempuannya Itu Memang boleh Perempuan berhijab Gitu ya Diving Terus Terasa Pergerakannya Susah Apalagi Instrukturnya Bapak-bapak Semua Atau mas-mas Abang-abang Semua Jadi Terasa kurang Nyaman Gitu ya Sebenarnya kan Itu sebenarnya Bisa diminimalisir ya Tergantung Bagaimana kita Berkomunikasi Dengan instruktur Kita Bahwa mungkin Tidak mau Berpegangan Ya udah Berarti Tidak berpegangan Gitu kan Atau mungkin Bajunya Gak ketat Itu kan Bisa diakali Waktu Diving aja Tapi itu kan Bisa langsung Ditutup lagi Jadi sebenarnya Sekarang juga Banyak Baju-baju Yang Memang Untuk perempuan Berhijab Itu support Kayak gitu Kayak kemarin Waktu saya Diving Diving Kan juga Pendek Mereka Watsuitnya Pendek Saya gak Punya Watsuit Nah karena Saya bawa Maset dan Sebagainya Ya udah Saya tinggal Gabungin Aja Jadi sebenarnya Bagi perempuan-perempuan Yang berhijab Itu sebenarnya Tidak ada Masalah Dan itu kan Juga Masuk Olah Naga Kemudian Juga Suka Konservasi Juga Ini sangat Hal yang Menjanjikan Karena Kemarin Saya lihat Instagram Live-nya Juga Pak Begin Sama Narasumber Sebelumnya IPB Juga Saya lupa Teteh Namanya Teteh Ini ya Yang udah Banyak Pengalaman SMA Sudah Diving Iya Badi SMA Sudah Diving Itu Masya Allah Keren 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 Saya Tau Lama Saya Kan Ini Baru Baru Aja Masih Banyak Waktu Masih Selebram Selam Ini Menambah Network Baru Sebenarnya Untuk Selam Sendiri Dan Banyak Tadi ya Aktivitas Selam Itu kan Tadi ya Dengan Aktivitas Yang selama ini Rani Elita Jalani Misalnya Tentang Sampah Tentang Konservasi Itu juga Bagian dari Kampanye Selam Juga Dan itu Klop banget Iya Betul Sekali Dan Saya Selama Ini Pak Saya Juga Sempat Menyayangkan Karena Waktu Di Kelas Itu Tidak Dibilang Dari Awal Sebenarnya Tidak Boleh Menyentuh Karang Tidak Boleh Menyentuh Asal Hewan Hewan Karena Ada Beberapa Hewan-hewan Yang berbahaya Itu Tidak Dimension Dari Awal Karena Karang Itu Termasuk Hewan Banyak Orang Yang Tidak Tau Ilmunya Dia Nyentuh Saya Sedih Karena Belajar Biologi Laut Kan Sebenarnya Tidak Boleh Karena Itu Membuat Karang Kan Stress Sama Hanya Memang Penyuka Tidak Boleh Sebenarnya Ada Banyak Taman Saya Megang Aja Mereka Yang Megang Saya Sedih Saya Tidak Bisa Bilang Gitu Aja Karena Siapa Saya Waktu Itu Jadi Semacam Sedih Tapi Tidak 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 Gimana Jadi Ada Gemes Ada Greget Tidak Tidak Gimananya Itu Yang Saya Sayangkan Iya Jadi Makanya Kalau Saya Sendiri Sekarang Kan Gabung Di Gerakan Green Fin Kalau Pernah Dengar Green Fin Itu Gerakan Untuk Sustainable Diving And Snorkeling Tourism Nah Itu Dienisiasi Oleh UNEP Nah Itu Tadi Dia Yang Diedukasi Itu Depth Center Pihak Industrinya Karena Mereka Yang Ngebawa Orang Nanti Nanti Tadi Dia Punya Chart Buat Briefing Tuh Tidak Boleh Ini Tidak Boleh Ini Do And Don't Ada Disitu Jadi Kunci Kunci Edukasi Itu Sebenarnya Di Operator Karena Mereka Yang Yang Ngebawa Nah Disitu Apa Misinya Bisa Bisa Dijalankan Karena Kalau Penyelam Kalau Tamu Kan Ya Gimana Yang Ngebawa Kan Sebenarnya Sama Halnya Waktu Saya Selling Di Komodo Itu Sama Saja Gak Ada Yang Ngasih Tahu Pihak Kini Sinyapu Waktu Turun Misalnya Siaba Gak Boleh Gini Gini Gak Gak Nginje Karang Dan Sebagian Gak 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 Gitu Orang Yang Amatir Ya Udah 60 Nginje Jadi Senekah Yang Saya Sakit Gitu Biasa Ya Mbak Saya Awal-awal Belajar Diving Juga Kayak Gitu Semua Ditegang Semua Mau Dibawa Teruk Teruk Bawa Anda Bawa Anda Tidak Boleh Ikut Kelaut Lagi Memang Awalnya Betul Jadi Kalau Kayak Kami Saya Di FDC Itu Kalau Diving Megang Karang Itu Jatahnya Itu 20 Seri 20 X 10 100 X Emang Kalau FDC Itu Ngeri Banget Saya Ajak Pak Pasun FDC Benarnya Asyik-asyikan Aja Sama Kita Misalnya Ada Ada Masukkan Kesalahan Anda Harus Push up Cukup 20 X Atau Satu X Hati Hitungnya Mulai Dari Men 10 Hati Hukum Push up Misalnya Cukup Dua Kali Saja Hati Hitungnya Mulai Dari Men 20 Paling Sanggup Paling Sanggup 5 3 Karena Pakai Tengki Pakai Wegbel Pusat Tidak Kuat Ya Memang Kalau di Klub Selem Dia Ada Misi Misi Kayak Gitu Jadi Makanya Kesannya Berat Padahal Buat Lucu-lucuan Ya Sama Edukasi Juga Bahwa Ya Itu Suatu Yang Kita Sebagai Penyelam Dari Kampus Kita Menjadi Contoh Buat Teman-teman Yang Lain Bagaimana Attitude Atau Menyelam Seperti itu Tapi sekarang Dari Lita Sendiri nih Setelah Belajar Menyelam Dan memang Mungkin Akan Berkarir Dunia Selam Yang Lita Lihat Sendiri Apa Dunia Selam Ini Apa ya Di Indonesia nih Kan sekarang Pandemi nih Kira-kira Gimana tuh Kedepannya Masih Berprospek Kalau Untuk Berprospek Itu Sebenarnya Kan Yang Berprospek Kan Turis-turis Internasional Ya Pak Karena Kan Mereka Tau Bahwa Indonesia Itu Cantik Mereka Tidak Bisa Lihat Negara Mereka Makanya Mereka Jauh-jauh Ke Indonesia Untuk Melihat Keindahan Bawah Laut Apalagi Kita Kan Koral Tiengul Nah Berarti PR-nya Adalah Bagaimana Kita Menggaya Turis-turis Domestik Yang Memang Mereka Suka Menelam Nah Saya Kan Memang Gabung Di Beberapa Komunitas Selam Yang Ada Dive Strip Nah Kebanyakan Memang Mahal Dive Strip Jadi Kalau Saya Dive Strip Biasanya Saya Ngerin Sendiri Saya Ngerin Pemginapan Sendiri Dan Itu Jauh Lebih Murah Daripada Harus Ikut Komunitas Komunitas Dive Strip Karena Kan Mungkin Hotelnya Yang Kalau Saya Kan Emang Solo Backpacker Jadi Memang Budget Traveler Memang Kalau Mau Target Domestic Tourist Domestic Diver Tourist Ya Memang Bagaimana Kita Ada Comparison Ada Bahasanya Ada Kelas Kelas Karena Selama Ini Kalau Dive Itu Banyakan Exclusive Class Atau VIP Class Belum Ada yang Banyakan Middle Atau Mungkin Saya Backpacker Diver Itu Itu Perlu Mungkin Untuk Kedepannya Karena Kita Belum Pintu Internasional Itu Akan Dibuang Kapan Untuk Para Divers Yang Memang Mereka Pengen Diving Di Indonesia Ya Paling Kita Bisa Mengandalkan Turis Internasional Yang Mereka Memang Sudah Stay Di Indonesia Contohnya Di Bali Terus Kemudian Indonesia Timur Itu Kan Juga Banyak Dan Semua Mereka Divers Contohnya Bos Saya Dulu Saya Sempet Kerja Di Thailand Saya Kan Juga Divers Dia Kamu Jahat Banget Saya Di Thailand Saya Gak Bisa Ke Indonesia Sekarang Kamu Ngirim Maksud Kamu Maksud Kamu Apa Saya Habis Dari Raja Apa Saya Habis Dari Lebuhan Bajo Oke Terus Tidak Tadi Berarti Secara Tidak Langsung Market Kita Tidak Bisa Market Yang Internasional Untuk Kondisi Seperti Ini Ya Betul Betul Ketuali Memang Tadi Saya Bilal Mereka Bekerja Di Indonesia Dan Mempunyai Kitas Jadi Pernya Bagaimana Kita Membuat Level-level Turis Itu Karena Pasti Ada Yang Level Backpacking Yang Masih Belajar Contohnya Saya Yang Masih Level-level Open Water Yang Pengen Cuma Nambah Lock Aja Pengen Tau View-nya Kira-kira 20 Meter Di Bawah Permukaan Laut Di Beberapa Titi Indonesia Mereka Bisalah Dengan Budget Middle Ada Yang VIP Yang Semuanya Di Arrange Nah Ini Mungkin Yang Perlu Diperhatikan Untuk Para Dive Shop Atau Dive Center Atau Mungkin Pihak Pihak Travel Yang Pengen Arrange Atau Nge-grab Domestik Kayak Gitu Ya Sebenarnya Pinter-pinter Karena Saya Ngerasa Kalau Saya Mau Ikut Dive Mahal Mending Saya Sendiri Aja Kesana Lebih Juta-jutaan Belasan Dua Dijit Tiga Dijit Belasan Juta Sampai 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 Dijit Iya Betul Kepala Dua Kepala Tiga Iya Betul Iya Memang Ada Haris Ada Yang Mengolah Disitu Betul Iya Oke Kita Sudah Memasuki Akhir Nge Broblah-broblahnya Nah Ini Dari Pak Indra Wadi Pak Indra Buat Kaum-kaum Perempuan Gimana Sarannya Ajakannya Untuk Menyelam Ya Sama Kayak Tadi Yang penting Yang jelas Perempuan Apalagi Berhidup Bukan Halangan Untuk Belajar Kelam Karena Seperti Yang Disampaikan Mbak Lisa Tadi Tergantung Kitanya Tapi Dari Pengalaman Kita Di Lapangan Di Adik Masiswa Biasa-biasa Soal Pasien Walaupun Mereka Berjilbab Perempuan Kita Di Kolam Biasa-biasa Malahan Banyak Lucu-lucuan Yang Bisa Lucu-lucuan Eh Kalian Itu Perempuan Bukhikan Kalian Bisa Bahkan Ada Anggota Kita Yang Baru Belajar Kurus Kecil Bayangin Dia Ngandang Tabung Sama Whitebell Dibantu Kemudian Itu Ujian Artisa Sendiri Gak ada Dibantu-bantu Lagi Indonesia Dan Mampu Memang Semangat Keingin Apa Yang Keingin Selam Apa Kita Yang Mari Ketari Kampus Kita Selalu Ajak Kita Sampaikan Bahwa Poin Intinya Berhijab Bukan Halangan Untuk Bajar Dasing Saya Dm Nanti Publikasinya Di 28 Media Online Mbak Lita Nah Lita sendiri Gimana Lid Buat Perempuan Perempuan Yang Hilang sinyal Lagi dia Ntar pak Kita tunggu Si Lita Muter-muter Iya Ini muter-muter Ujan deras Di sana Di kampung Halamannya Di Bojonegoro Oh Bojonegoro Iya Di Jawa Timur Pak Iya Kan ini Salah Salah Satu Hikmahnya Dari Covid Ini Bisa Online Betul Betul Walaupun Selama ini Kita Instagram Facebook Sof Sekarang Walaupun Tidak Semua fisik Tapi Semua Sering Caranya Webinar Inilah Inilah Dan Pengkayaan Semuanya Di Pengkayaan Betul Ini kan Nah Nah Lita Sudah Dateng Gimana Ajakan Buat Perempuan Perempuan Indonesia Untuk Menyelam Iya Dia muter Lagi Ya Muter Lagi Sudah 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 itu dia butuh sinyal yang paling kenceng kalau gak kuat ya kayak gini on off iya nih saya di Padang berapa baru 10 kali saya nyelem di Padang iya saya nyimak di Padang ini kita belum pernah ketemu kita belum pernah di Padang betul akan ada waktunya ya mas insyaallah pelan pelan-pelan tapi lumayan lah akhirnya saya punya titik selam di Padang kemarin yang terakhir mas yang waktu itu ya tumpahan minyak iya ini apa minyak sawit iya minyak sawit minyak sawit kan bau doang sebenarnya kalau buat lautnya mah gak apa-apa iya sayangnya itu bukan sayangnya mas kita sport dancing di Padang yang Padang ya emang agak jauh tengah kita yang lumayan iya misalnya ini datang lagi oke lanjut oke lanjut ya semoga sinyalnya ini aman jadi kan Bapak tanya jadi Bapak kan tadi tanya terkait ini ya ada perempuan apa perempuan perempuan-perempuan bagaimana sih agar bagaimana kita bisa menekuni selam kalau saya sih pesannya singkat saja sebenarnya laki-laki atau perempuan selam ataupun tidak sebenarnya hanya sama jadi kalau bagi teman-teman disini yang terutama yang interes untuk dunia bawah laut itu saya menyarankan sih wajib untuk belajar selam sebenarnya tadi Pak Begin juga sudah cerita muridnya ada yang umurnya hampir 60 tahun dan bagi saya pribadi pun sebagai alumi sarjana perikanan ilmu kelautan juga sedikit merasa menyesal kok baru di umur sekian gitu ya walaupun masih di umur muda gitu ya belajar selam gitu padahal seharusnya kalau saya menekuni dari awal saat saya semester 1 mungkin saya sudah jadi instruktur jadi sebenarnya bagaimana agar agar bisa mengalahkan ada takutan itu yang pasti saran saya buat teman-teman semua terutama teman-teman perempuan yang takut untuk air dan takut untuk hal-hal yang bisa dibilang menantang ya nyembrung dulu aja di awal ya takut kita nyembrung dulu aja di laut gitu ya saat sudah tahu laut tidak mau nanti mentas kalau bahasa Jawanya ya gak mau nanti ke daratan karena udah tahu saking-sakingnya bawah laut dan pasti disitu berpikir bagaimana caranya biar makin ke dalam lagi pengen melihat hewan-hewan yang mungkin kita belum tahu gitu ya lihat nemo aja udah senang gitu ya gimana lihat hiu gimana lihat mantak apalagi berenang sama mereka gimana berenang sama penuh apalagi di Indonesia kan spesies penuh jenisnya paling banyak kan di seluruh Indonesia seluruh dunia kan hampir seluruh spesiesnya kan kalau gak salah 7 dari 8 7 dari 8 kan di Indonesia kan jadi sayang banget kalau kita tidak bisa melihat itu secara langsung jadi sebenarnya baik kita perempuan ataupun lagi-lagi bagi saya pribadi nih apalagi Indonesia negara maritim yang mempunyai arci pilatu yang sangat kaya koral triangle juga sayang banget gak bisa lebih baik menyesal menyesal terlanjut nebrum daripada gak menyesal dan gak mencoba sama sekali oke iya betul saya benar-benar melihat ya apa yang ada disana oke Lita dan Pak Indra terima kasih ya omrolannya saya juga punya dapat insight baru ya bahwa apa ya banyak hal yang bisa dilakukan banyak hal yang bisa dikerjakan oleh kita sama-sama terkait juga bagaimana dunia penyelaman ini bisa ter apa ya ter sebar terpopuler terpopulerkan untuk masyarakat Indonesia dan itu adalah juga modal dasar ya buat bangsa kita bahwa ya kita tahu apa yang ada di laut kita nah jadi terima kasih Lita dan Pak Indra yang sudah berbagi tentang dive story-nya sampai jumpa di cerita yang berikutnya nanti saya bakal ngajak Pak Indra nih untuk ngobrol-ngobrol juga gimana bawa laut padang kita bikin nasik aja Mas iya oke terima kasih teman-teman yang udah datang yang udah hadir saya airi obrolan tentang dive story yang ke-6 ini sampai jumpa di dive story yang berikutnya oke see you Pak terima kasih Pak terima kasih um terima kasih